Oka pindah ibu kota negara? Dengarkan nasihat Mahfud MD Ditulis oleh Mbodesi di SeaWorld.com Hello hello, Assalamualaikum Jumpa dengan JJ di channel TV Jurnal Herannya negeri ini kok susah banget ya diajak maju Tapi sebenarnya bukan rakyatnya yang susah diajak maju Justru ini para elitnya Aneh niat baik Jokowi memindahkan ibu kota negara Dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Justru menuai protes dari para pemimpin rakyat Sampai-sampai nih kabarnya ricu di Papua juga dijadikan dagangan politik Untuk menolak pemindahan ibu kota Kan memalukan itu Pemimpin kok pikirannya picik dan sempit Gak malu apa sama rakyatnya yang jauh lebih dewasa Ayo kita belajar lagi lah Catat wacana kepindahan ibu kota ini bukan kemauan Jokowi loh Ini memang sudah dibahas sejak lama Bahkan sejak dari presiden sebelum-sebelumnya Tapi hanya Jokowi lah Yang mempunyai keberanian mengeksekusi Dan bahkan pemikiran ini Sudah digodok Jokowi dan jajarannya selama 3 tahun Jadi bukan dadakan loh Dan bukan karena kurang kerjaan Asal tau saja ya Jika melihat kebelakang kemasa presiden pertama republik ini Presiden Soekarno inginnya Palangkaraya Yang menjadi ibu kota negara Indonesia Karena dinilai lebih tepat Kenapa begitu? Karena memang terkondisikannya Jakarta menjadi ibu kota negara Bukan melalui perencanaan yang matang Dalam sejarah selama 74 tahun Indonesia Merdeka Belum pernah benar-benar memikirkan memiliki ibu kota negara Yang direncanakan dengan matang Maka dari itu sangatlah berbeda dengan kondisi sekarang Ketika Jokowi memutuskan penajam pasar utara Dan kutai karta negara yang jauh lebih terencana dan matang Buang jauh-jauh pemikiran Jokowi mentang-mentang Nggak, nggak begitu jalan ceritanya Menurut hukum Tata Negara Sebagai presiden Indonesia Jokowi memang memiliki hak dan kewenangan Membuat kebijakan untuk memindahkan ibu kota negara Untuk apa? Untuk siapa? Ya untuk kebaikan bangsa ini dong Dan jangan lupa untuk rakyat Indonesia Ayo, pasti mau kan bertanya Kenapa harus sekarang? Kau dadakan? Ya iyalah, kalau tidak sekarang mau kapan lagi coba? Kan sudah dibilang ini bukan dadakan Tapi hanya Jokowi lah yang berani Mengenstekusi wacana yang menaun ini Mengenai kenapa harus sekarang? Karena maunya kapan lagi? Harus ada keberanian untuk melangkah Selamanya akan ada persoalan di negeri ini Datang silih berganti Terus mau kita tunda-tunda terus Visi besar Jokowi itu Memujudkan Indonesia sentris Di periode terakhirnya inilah Mimpi itu harus diwujudkan Bukan hanya untuk dirinya Tapi untuk Indonesia Catat itu Menurut ahli hukum Tata Negara Mahfud MD tidak ada aturan yang menentukan Bahwa dalam memindahkan ibu kota Perlu dibuat aturan terlebih dahulu Baru kemudian dimulai langkah-langkah Untuk memindahkan ibu kota Terpenting itu Kesiapan dari perpindahan ibu kota tersebut Jika semua sudah benar siap Barulah pemindahan yang resmi dilakukan Dengan pembentukan undang-undang yang baru Atau perubahan terhadap undang-undang yang sudah ada Tapi itu semua Wawenang Presiden Menurut Mahfud MD dalam sambutan Pembukaan konferensi hukum Tata Negara Ke enam tahun Pada 2019 di Istana Negara Senin 2 September Presiden lah yang punya wawenang itu Tidak ada aturan yang menentukan Aturan harus dibuat lebih dulu Dan kemudian Baru dimulai langkah-langkah Untuk memindahkan ibu kota Bahkan pernah dalam satu kesempatan Mahfud MD mengatakan Memang perlu pertimbangan Posisi DKI Jakarta yang memikul dua beban Sebagai pusat pemerintahan Dan layanan publik Sekaligus pusat bisnis Masukan-masukan dari Mahfud sangatlah perlu Untuk model-model Seperti Sandiaga Uno Fadlizon Amin Rais Zulkifliasan Dan juga Fahri Hamzah Mereka lah sekelompok orang yang kegerahan Dan menyerang Jokowi Dengan mengatakan bahwa Pemindahan ibu kota tidak terlalu mendesak Menyerang dengan kesan Seolah ini gaya-gayaan Jokowi saja Waduh itu naris banget loh Karena jika tidak salah Mereka ini kan Keorang-orang pintar Walau ya Memang kepentarannya Gak jelas juga sih Untuk siapa Logika bodohnya Sebagai politik yang bukan Baru berumur sehari atau dua hari Harusnya Tau banget lah Soal wacana peminahan ibu kota ini Sudah lama gak ketulungan Dan juga tau banget lah Bahwa ini Memang hak dan kewenangan presiden Apa iya Mengenai ini pun Mereka gak tau Bahwa ini sudah Sesuai dengan hukum tata negara Terus Apa iya Mereka tidak bisa melihat Beban Jakarta Dengan dua peredikat ibu kota negara Dan kota bisnis Apa gara-gara kepentingan Terus berlagak bodoh Lah kalau mereka elitnya bodoh Terus bagaimana dengan rakyatnya Apa rakyatnya mau diajak bodoh juga Dengan dibodoh-bodohi Terus kapan dong Negeri ini mau maju Ngeri banget Jika hanya satu Jokowi yang peduli Dan punya niat Untuk membawa Indonesia maju Nah Bagaimana sekarang Sudah ngerti dong Bahwa presiden Jokowi Sebagai pemimpin tertinggi Di republik ini Memindahkan ibu kota negara Sudah sesuai dengan hak Dan kewenangannya Sebagai kepala negara Jadi Normalnya Jika memang para elit di negeri ini Panggilan hatinya Berbuat baik untuk Indonesia Harusnya Mereka gak berisik-berisik banget Dengan berbagai macam Bentuk narasi penolakan Apa gak malu sama rakyat Pemimpin kok bukan mengayomi Justru ini Kebalik diayomi rakyatnya Bagaimana menurut Anda Silahkan tulis komen Anda Di kolom komentar Like, subscribe Dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa melihat secara lebih lengkap Di laman SeaWorld.com Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!